Selanjutnya kami akan mengajak Anda kembali mengikuti ataupun melihat berlangsungnya resepsi pernikahan dari Gibran, Raka Buming Raka, dan juga Selfie Ananda yang digelar di Gedung Sabah Buana. Seperti itu ya, Doni. Ya, digelar Sabah Buana ya. Nah ini saat ini masih berlangsung acara resepsi di mana tamu-tamu yang hadir, khususnya malam ini, memang dispesialkan bagi tamu VVIP dan juga tamu-tamu negara yang memberikan ucapan selamat kepada mempelai. Walaupun kita tidak di sana, tapi kita merasakan tak ya, kita juga bisa memberikan salaman secara jarak jauh ini kepada mempelai berdua. Dan yang menarik dari resepsi pernikahan pada malam hari ini, Doni, ini tamu yang kemudian telah datang ke lokasi dan parkir di lapangan parkir di bawah menggunakan becak seperti itu. Ini jarak dari lokasi parkir ke gedung resepsi sekitar 300 meter. 300 meter, ya lumayan lah, naik becak kan. Saya kalau di sana kesian tukang becaknya. Tidak usah kasihan karena setiap orang ini kalau tidak salah dikasih upah sekitar 200 ribu rupiah seperti itu. Oh, bukan soal upahnya, tapi beban beratnya. Tapi mungkin ada kebanggaan karena berpartisipasi ataupun terlibat langsung. Itu dia, dan bukan cuma itu pemirsa, seperti yang disampaikan oleh Kepala Staff Kepresidenan Luhut Panjaitan tadi ya, bahwa banyak peran serta dari relawan Jokowi. Relawan ini bukan terkait soal kampanye Pilpres kemarin ya, tapi selepas itu mereka juga masih aktif sebagai relawan, baik yang ada di Solo ataupun di daerah lain. Bahkan ada yang datang jauh banget dari Papua ya, yang memang nginep di tempat publik di sana, ada yang di mes, ada yang di tempat ibadah. Mereka memang sudah mempersiapkan diri, datang sekian hari sebelum acara berlangsung. Dan merelakan dirinya untuk bersama-sama teman-teman relawan yang lain untuk membantu suksesnya perlaksanaan acara resepsi malam hari ini. Ya, dan sebagai bentuk apresiasi dari Presiden Jokowi sendiri, bahkan pada saat malam Midodareni itu, Presiden Jokowi bersata Ibu Negara tidak bisa mengikuti Midodareni karena dikabarkan bertemu dengan para relawan kemudian untuk makan malam bersama, seperti itu berbincang. Sebagai bentuk apresiasi ya, kepada relawan yang memberikan dukungan moral, tenaga, sampai turun tangan juga membantu demi suksesnya perlaksanaan acara pada malam hari ini. Ya, ini masih kita saksikan pemirsa, suasana resepsi yang memang berlangsung meriah, tapi tetap hikmat. Kenapa hikmat? Karena memang kita lihat di pelaminan, mempelai berdua diapit oleh kedua orang tua masing-masing dengan busana tradisional Jawa, khas Surakarta. Khas Surakarta. Itu belangkannya yang tadi saya katakan ya, Pak Jokowi dan Besan beliau ya, atau orang tua dari Selfie. Dan kita lihat Bapak Zulkifli Hasan dan juga Abu Rizal Bakri ini kemudian sedang bersalaman di pelaminan. Pak Zul langsung foto. Ya, nampaknya menunggu kesempatan untuk berfoto. Akhirnya Pak Zul tidak didampingi ibu ya, kan lucu juga kalau foto nanti bersebelah dengan Pak RB. Ada juga kita lihat di sini, oh Pak Prabowo juga sudah hadir. Nah ini sebuah momen istimewa, kita lihat ini dari KMP ya kalau kita lihat. Ah, ada Pak Jan Faris ya dari P3. Mudah-mudahan ini komposisi pengaturan foto bukan berdasarkan koalisi ya. Tapi kita lihat keakraban seperti ini, kita harapkan juga dibawa dalam politik pemerintahan seperti itu saling mendukung ya. Termasuk di belakang ini ada Anies Mata, Presiden PKS ya. Jadi memang sepertinya pimpinan partai dari koalisi Merah Putih datangnya berbarengan ya. Sehingga memang urut-urutan untuk bersalaman dan foto memang sepertinya memiliki kesempatan yang bersamaan. Betul. Dan tadi foto tadi dengan pimpinan-pimpinan partai yang ada di koalisi KMP sendiri menjadi istimewa seperti itu ya. Sepertinya besok juga di media cetak banyak nih foto yang muncul seperti itu. Bukan foto mempelanyar. Atau nanti para netizen juga akan banyak mengomentari ya. Dan bagaimana kedatangan mereka juga secara bersamaan mungkin menjadi sorotan seperti itu ya. Kita lihat ini lokasi dari resepsi pernikahan Gibran dan juga selfie. Kita lihat tamu harus mengantri panjang untuk memberikan selamat kepada kedua mempelai. Karena memang undangan yang dibagikan ini cukup banyak seperti itu ya sekitar 4.000 undangan. Itu undangan 4.000 kan ketika undangan satu kemudian datang berdua ya kan. Artinya jumlahnya bisa dua kali lipat atau bisa lebih. Bisa ya. Nah, ini dia koko kita nih. Gubernur DKI Jakarta Basuki Ceyapurnama atau AHOK didampingi oleh istri Veronika Tan ya. Dan kita lihat tadi sebelum memberikan selamat ini memakai para tamu-tamu lain juga kemudian ingin berfoto dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Ceyapurnama. Tapi rata sepertinya memang walaupun Presiden mantu ya, Jokowi mantu, tapi saya tidak melihat ada batas-batas keprotokolan yang terlalu kaku di sini. Sehingga siapapun yang datang memang betul-betul merasakan suasana kekeluargaan, suasana yang cukup akrab, ramah. Mereka boleh bersendaguro, ngobrol bersama, bersalam-salaman. Sepertinya tidak ada sekat dalam resepsi ini. Tapi nampaknya menjadi ciri khas dari Presiden Jokowi sendiri ya, tidak ada sekat, tidak ada protokoler yang begitu ketat. Karena apabila kunjungan kerja ke daerah-daerah juga kita lihat bagaimana Presiden kerap spontan turun dari mobil, misalnya membagikan kaos. Bersalaman dengan warga. Iya, bersalaman dengan warga. Dan ternyata memang karakter seperti itu terbawa dalam acara malam ini. Padahal sebenarnya kan yang punya gawe ini adalah Gibran ya. Yang jadi raja malam ini. Pokoknya raja di atas Presiden nih malam ini. Ya ini kedua mempelai dan juga kedua orang tuanya masih sibuk untuk bersalaman. Ini waktu masih menunjukkan pukul 8 kurang ya, Doni. Artinya perjalanan masih panjang seperti itu. Bagi kita mungkin panjang. Tapi bagi mempelai dan tamu-tamu yang ada di sana, seperti waktu tak terasa. Karena banyaknya tamu yang ingin memberikan ucapan selamat ya. Ya memang saatnya yang paling membahagiakan adalah selain memberikan doa restu, juga mengabadikan. Betul. Dengan foto bersama. Nah ini. Nah inilah. Gubernur DG Jakarta masih kemudian sibuk berfoto bersama dengan para tamu undangan. Itu yang sama gubernur bukan kepala dinas yang baru kan. Sepertinya banyak fansnya juga ya. Ahok di kota Solo ya. Ya kalau kita balik pada saat Joko Widono menjadi gubernur ya. Kita ingat betul bahwa Joko Widono waktu itu didampingi oleh Basuki Cia Purnama sebagai wakil gubernur. Memang duet Joko Widono ini cukup fenomenal. Sehingga banyak yang memberikan jempol kepada keduanya. Walaupun Joko Widono tidak sampai tuntas menyelesaikan jabatan sebagai gubernur karena dipercaya sebagai presiden Republik Indonesia. Dan waktu Basuki Cia Purnama dilantik sebagai gubernur, sepertinya dialah gubernur pertama yang dilantik langsung di istana negara. Betul. Langsung oleh presiden Republik Indonesia. Kita lihat Bapak Irman Gusman dan juga Ibu. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Perkesempatan untuk berfoto bersama dengan kedua mempelai. Ini banyak sekali kemudian tokoh-tokoh negara, para pejabat negara seperti itu ya. Doni yang datang dan hadir ke resepsi pernikahan Gibran dan juga Selfie. Karena memang resepsi pada malam hari ini lebih dikhususkan untuk pejabat negara, tamu-tamu negara dan juga kalangan VIP dan VVIP seperti itu. Ya ini busana yang digunakan oleh mempelai berdua. Itu seperti yang kita lihat sekarang cukup anggun dan memang menambah kesan megah ya bagi Gibran dan Selfie. Busana yang digunakan adalah beskap dan kebaya klasik warna hitam gaya Surakarta. Dengan bahan beludru berkualitas tinggi. Dan kita lihat di layar kaca saat ini Mendagri seperti itu, Menteri Dalam Negeri, Cahyokumolo. Oh sepertinya sedang balas SMS sayang. Atau mungkin di Twitter mengucapkan selamat untuk Gibran dan juga siapa. Ngapain nge-tweet kalau hadir di sana, Ra? Exist di media sosial tetap harus. Ini sepertinya memang aktivitas masyarakat sekarang ya, kalau sudah pegang gadget ya, dalam kegiatan apa saja, ini ekspresi kameramen kita cukup bahagia juga. Jadi ingin mengarahkan langsung ke mempelai ya, jadi mohon maaf kalau pendingnya super cepat tadi. Dan ini memang kemudian setelah satu jam berlangsung resepsi tadi sempat istirahat terlebih dahulu, kedua mempelai dan juga kedua orang tua seperti itu. Karena memang antrian yang panjang, tamu yang datang ribuan seperti itu harus membutuhkan stamina yang kuat juga. Jadi diberikan waktu untuk jeda sedikit sebelum kembali kemudian memulai menerima ucapan selamat dari para tamu yang hadir. Walaupun duduk, berdiri, tapi salamnya itu capek juga, Ra? Ini dopingnya harus kuat ini, dopingnya itu doping cinta. Kalau sudah cinta, happy, bahagia, pasti nggak ada capeknya. Capeknya nanti setelah selesai. Iya betul. Saya totorik terus nih, Ra, dengan busana yang dikenakan oleh Gibran dan juga Selfie. Kalau tadi Gibran sendiri sudah diulas terkait dengan beskap yang digunakan, memiliki kualitas blood draw yang tinggi. Ini maksudnya biar menimbulkan kesan elegan, kelihatannya tebal, mantep gitu, tapi sebenarnya tidak gerah atau tidak bikin panas. Karena dalam resepsi di malam hari ini kan di dalam gedung, walaupun mungkin dilengkapi dengan pendingin ruangan, tapi kan banyak sekali tamu yang hadir, kemungkinan suhu ruangan juga cukup hangat gitu kan, tapi tidak menimbulkan gerah bagi yang mengenakannya. Tapi memang kesan elegan sangat kemudian terlihat sekali ketika blood draw seperti ini dikenakan di pusana pengantin. Ya, apalagi yang digunakan oleh mempelai putri, Selfie, itu sama seperti Gibran, yaitu dengan berbahan hitam blood draw yang memiliki kualitas tinggi, dengan kain jarik yang dipakai ini bermotifkan sidobukti. Ya, Pemirsa dan juga Rara, sampai saat ini ya suasana resepsi masih berlangsung di Solo, tepatnya di gedung Geraha Sabah, Buana. Dan waktu di studio sudah jelang pukul 20.00, dan masih ada acara yang terus berlangsung, termasuk kedatangan para tamu untuk memberikan ucapan selamat hingga pukul 21.30 nanti. Betul sekali. Ya, tapi kita break dulu. Betul, dan Pemirsa tetaplah bersama kami karena Special Report Joko Wimanto akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih.